Halo teman-teman audio, salam satu frekuensi, aku Renakselo mau mereview salah satu produk baru dari Solid State Logic, ini audio interface SSL 2 Plus, wow kayaknya keren banget ini ya. Oke, tanpa banyak cakap mari kita review bersama. Terima kasih telah menonton! Wow, ini besar banget, beda ya sama yang digambar, kalau yang digambar kelihatannya agak kecil gitu. Terus, di samping-samping ini, sepertinya terbuat dari plastik, dan ini ada beberapa fiturnya, ini masih menggunakan warna biru klasik, merah klasik, dan wow ini halus banget knob-nya, knob rotation-nya. Lalu, di sini ada 5 gain indication segmen, ini LED, ini bagus nih aku suka, karena memberikan warna yang berbeda dari keseluruhan soundcard-nya. Lalu, di sini ada fitur yang sangat dibangga-banggakan, yaitu 4K switch, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Lalu, di sini ada output section-nya di sini, nah ini ada monitor level-nya, gede banget ya ini ya. Dan, ini ada namanya monitor mix, monitor mix itu jadi kalau diputar ke sini untuk mendengarkan Spotify, YouTube, dan semacam streaming service gitu. Dan, ini ada stereo button untuk men-setting rekaman jadi stereo atau mono, lalu ini ada headphone 2, dan di sini ada tombol 3-4, dan ini aku masih penasaran apa sih fungsinya gitu. Dan, sekarang mari kita lihat ke bagian panel belakangnya. Nah, di sini ada USB type-C output, dan ada 2 MIDI in, 5-pin, dan 5-pin MIDI out, kemudian di sini ada headphones A dan B, kemudian di sini ada unbalanced RCA, dan kemudian di sini ada balanced TRS. Dan, ada 2 MIDI input, ini untuk guitar, bass, synthesizer, piano, ataupun microphone. Dan, yang terakhir mereka sediakan SSL production pack dari website yang mana kita bisa download nantinya. Nah, di sini gue akan menunjukkan bagaimana kita men-attach setiap cable di panel belakang ini. Yang pertama, ini untuk headphone. Lalu, ada output pertama. Dan, output kedua. Lalu, yang terakhir adalah microphone. Ya, sangat mudah dan tidak membingungkan. Hal berikutnya yang harus kalian lakukan adalah, mendaftarkan produk yang sudah kalian beli ke dalam website mereka, yaitu solidstatelogic.com. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Terus, sekarang kita ke My Login. Lalu, kita klik ke Take Me to the New Registration Portal untuk mendaftarkan produk kita. Nah, di sini kalau kita sudah punya akun, kita bisa langsung login aja. Tapi, kalau belum punya akun, kita harus buat dulu di sign up ini. Nah, setelah itu nanti kita langsung bisa login ke website-nya. Nah, sewaktu kita sudah login, kita pilih yang Register New Product. Add Product. Nah, di sini kita masukkan semua data-data kapan pembeliannya dan serial number-nya. Nah, serial number-nya terletak di bawah interface-nya. Nanti bisa kalian cek sendiri. Lalu, kalau sudah, kita submit details. Nah, setelah kalian submit details, nanti produknya akan muncul di atas seperti ini. Lalu ada Download Windows ASIO Driver. Nah, ini kalian untuk pengguna Windows, kalian harus download ini. Wajib, supaya SSL-nya bisa dipakai di komputer kalian. Nah, sekarang kita akan mendengarkan perbandingan vokal yang normal dengan vokal yang dilewatkan 4K Button. Terima kasih telah menonton! Ya, jadi itu tadi adalah perbandingan dari vokal yang dengan setting normal dan vokal dengan setting 4K Button On. Nah, kalau kalian masih belum bisa mendengarkan bedanya, silakan kalian replay lagi. Sampai kalian mendengarkan bedanya. Lalu, kalau menurut saya, pada dasarnya 4K ini untuk menambah sedikit clarity atau harmonic distortion di high-end-nya. Jadi, sedikit airy effects. Dan kualitasnya pun juga jadi profesional input signal-nya. Yang mana akan sangat menguntungkan bagi para pemula maupun profesional. Ya, demikian review dan unboxing untuk SSL 2+. Jika kalian punya pertanyaan, kalian boleh tanyakan di komen bawah. Dan apabila kalian merasa video ini sangat membantu kalian, kalian boleh share video ini. Jangan lupa subscribe saya, komen, dan like. Bye-bye!